Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya Kembali lagi di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN Dengan saya Kali ini kita akan membahas materi jaringan nirkabel kelanjutan dari yang kemarin Jadi sebelum kita belajar silakan berdoa menurut agama masing-masing agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat Oke terima kasih Kita langsung saja Pada jaringan nirkabel yang kedua ini saya akan membahas tentang perangkat jaringan nirkabel kemudian keamanannya dan antena langsung saja ke sub materi yang pertama yaitu perangkat jaringan nirkabel disini saya akan membahas 5 perangkat yang pertama wireless access point yang kedua wireless router kemudian wireless bridge wireless station dan wireless repeater ini adalah perangkat-perangkat pada jaringan nirkabel yang tidak menggunakan kabel kita langsung saja ke yang pertama yaitu wireless access point perangkat ini mungkin sudah sering kita dengar access point jadi wireless access point adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyambungkan alat-alat wireless ke sebuah jaringan berkabel menggunakan wifi, bluetooth, atau sejenisnya dari gambar ini bisa kita lihat disini ada access point ini access point access point ini digunakan untuk menyambungkan alat-alat yang ada disini ada pc 1 ada notebook dan lainnya ini ke sebuah jaringan berkabel disini access point access pointnya terhubung ke LAN switch menggunakan kabel sedangkan untuk kliennya pc-pc yang disini terhubung ke access point tanpa kabel jadi sesuai dengan fungsinya itu menyambungkan alat-alat wireless menyambungkan alat-alat yang ada disini ke sebuah jaringan berkabel itu pengertian dari wireless access point wireless access point merupakan titik pusat jaringan wireless alat ini memancarkan frekuensi radio untuk mengirimkan dan menerima data fungsinya sama dengan hub atau switch dalam jaringan kabel kalau misalnya di lab di lab computer biasanya kita menggunakan jaringan kabel untuk menghubungkan semua kliennya kita menggunakan switch atau hub nah kalau di kelas misalnya kan kalau di kelas penggunanya menggunakan laptop dan hp jadi kita butuh perangkat yang tanpa kabel yang wireless maka kita gunakan yang namanya wireless access point jadi wireless access point dengan switch itu sama fungsinya oke ini ini gambarannya kalau di jaringan kabel komputer 1 komputer 2 komputer 3 dan printer ini terhubung semuanya terhubung menggunakan perangkat hub atau switch nah sedangkan yang wireless access point disini ini komputer laptop hp ini terhubung semua dalam satu jaringan menggunakan wireless access point jadi fungsi dari switch atau hub disini dengan fungsi wireless access point disini sama itu menyambungkan semua kliennya ini bentuk fisik dari wireless access point ada banyak macam wujudnya tergantung dari merknya ada yang seperti ini ini keluaran D-Link disini yang seperti ini keluaran Linksys yang disini keluaran TP-Link kalau yang seperti ini keluaran Cisco jadi bentuknya macam-macam tapi fungsinya sama yaitu menghubungkan semua klien pada jaringan ada yang menggunakan antena ada yang tidak yang kedua adalah wireless router saya sudah pernah membahas router sebelumnya jadi wireless router merupakan pengembangan dari wireless access point dimana pada perangkat ini fungsi router dapat dioperasikan jaringan kalau tadi wireless access point itu hanya menyambungkan kalau di wireless router itu ada fungsi router yang dapat dioperasikan fungsi router apa saja sih router itu bisa menjadi gateway itu gerbang gerbang untuk kita untuk kita ke internet jadi kalau kita pada local network atau jaringan lokal untuk ke internet kita butuh pintu gerbang nah router ini bisa menjadi pintu gerbang kita untuk bisa connect ke internet bisa berbagi koneksi untuk klien dengan router kita bisa memanage bandwidth kita bisa mengkonfigurasi firewall atau bisa membatasi akses misalnya kalian dibatasi tidak boleh membuka web tertentu itu kita bisa settingnya di firewall dan firewall ini juga bisa melindungi dari berbagai macam ancaman dan masih banyak lagi fungsi router yang lain nah ini wireless router versus wireless access point apa bedanya kalau wireless router pastinya mempunyai kemampuan routing kalau access point tidak bisa kemudian wireless router memiliki fitur NAT fitur NAT tadi itu yang bisa kita gunakan untuk menyambungkan jaringan lokal jaringan lokal ke internet penat jadi dari IP lokal ke IP publik kalau access point tidak bisa wireless router memiliki fungsi modem dealer kalau access point tidak punya wireless router punya fitur DHCP server kalau access point tidak punya dengan wireless router kita bisa mengontrol bandwidth yang digunakan kalau access point tidak bisa wireless router memiliki fitur firewall sedangkan access point tidak punya itu perbedaannya jadi kalau access point itu hanya menghubungkan klien-klien jadi satu kemudian dihubungkan ke suatu jaringan ke satu jaringan agar mereka kliennya bisa misalnya bisa berinteraksi kalau wireless router selain dia menyambungkan klien dia juga bisa memiliki kemampuan routing nut dan lain-lainnya seperti ini ini bentuk fisik dari wireless router sama juga beda-beda tergantung dari mereknya ada yang antenanya 4 bahkan ada yang antenanya 6 ada yang antenanya 3 2 tergantung dari mereknya dan ini juga memiliki fitur-fitur yang berbeda di masing-masing merek ini wireless bridge dan wireless station ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan wireless bridge dan wireless station ini sama seperti wireless router hanya saja bridge dan station ini adalah sebuah mode kalau wireless bridge itu mode pada access point yang digunakan sebagai pemancar akan tetapi hanya bisa melayani satu client sehingga disebut dengan point to point mode ini mode ini juga bisa kita gunakan untuk network yang sifatnya routing atau bridging jadi hanya mode ya wireless bridge ini hanya sebuah mode mode bridge dan mode station seperti itu nah kalau mode station ini digunakan untuk penerima makanya wireless bridge dengan wireless station itu sepasang kalau wireless bridge tadi sebagai pemancarnya kalau wireless station sebagai penerimanya wireless mode station hanya bisa digunakan untuk membentuk network yang sifatnya routing dia tidak bisa bridging nah ini ini gambarnya jadi misalnya ini wireless ya wireless maaf maksud saya ini access point access point keluaran mikrotik access point nya di mode bridge nah mode bridge ini memancarkan sedangkan di sisi yang lain disini ada access point yang mode station jadi fungsinya untuk menerima sinyal dari mode bridge tadi wireless repeater dari namanya saja repeater repeater dalam bahasa inggris itu kan artinya mengulang jadi wireless repeater itu berfungsi untuk mengulang jaringan fungsinya fungsinya kenapa jaringannya harus diulang agar jangkauannya lebih luas untuk bisa menggunakan repeater kalian harus mendapatkan sinyal dari wifi yang utama terlebih dahulu kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat jadi seperti ini gambarnya misalnya disini wifi utama wifi utama disini jangkauannya hanya selingkaran hijau ini nah kalian berada pada lingkaran yang kuning jadi kalian tidak terjangkau kesini jadi semakin melemah bahkan tidak terjangkau sinyalnya nah kita gunakan yang namanya wifi repeater wifi repeater ini diletakkan di jangkauan wifi utama jadi harus dapat dulu sinyal dari wifi utama kemudian dengan wifi repeater ini dia mengulang sinyal menjadi jangkauan yang di lingkaran kuning ini sehingga total jangkauannya jadi lebih luas ini fungsi dari wifi repeater nah ini juga misalnya disini ada router router memancarkan sinyal disini sinyal satu dari router nah laptop disini itu tidak masuk dalam jangkauan sinyal satu yang dipancarkan oleh router sehingga disini kita bisa memancarkan sinyal dari router ini menggunakan wireless repeater dan laptop ini bisa terkoneksi ke internet seperti itu ini bentuk fix-stick dari wireless repeater ada yang ada antenanya atau ada yang seperti ini saja atau bahkan bisa yang dicolok ke usb saja jadi teknologi itu semakin lama akan semakin berkembang yang dulunya besar akhirnya menjadi lebih kecil lebih kecil lebih praktis oke kita bahas keamanan jaringan nirkabel berdasarkan standar IEEE 802.11 proteksi dasar jaringan nirkabel itu harus memenuhi tiga unsur yang pertama confidentiality atau kerahasiaan yang kedua authentication yang ketiga integrity jadi untuk membuat sebuah jaringan nirkabel kita harus memenuhi tiga unsur ini apa maksudnya kerahasiaan kerahasiaan itu jaminan bahwa hanya penerima yang dapat menerima data yang ditransmisikan sedangkan authentication itu jaminan bahwa hanya pengguna yang terautentikasi saja yang bisa mengakses jaringan biasanya autentikasi ini dengan menggunakan password yang ketiga integrity yaitu jaminan bahwa penerima data akan menerima data yang sama persis yang dikirim oleh pengirim data itu sesuai standar IEEE 802.11 keamanan wireless disini ada WEP WPA WPA2 MAC filter yang terbaru adalah WPA3 mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata WPA karena kalau di HP kalian mau tethering atau membuat hotspot kalian biasa memasukkan password namanya WPA PSK kita bahas satu-satu WEP Wide Equivalent Privacy dikenalkan pada tahun 1999 WEP merupakan jenis enkripsi pertama kali dan yang paling rentan karena menggunakan algoritma RC4 yang sangat mudah diretas cara kerjanya access point akan menentukan menentukan apakah klien sudah memasukkan password yang sesuai jika password benar maka access point akan mengautentikasi kalau salah maka tidak akan diberi autentikasi jadi cara kerjanya sama dengan yang sekarang password nya sama atau tidak kalau salah pasti tidak akan bisa terhubung nah WPA Wifi Protected Access dikenalkan tahun 2003 WPA merupakan enkripsi yang memperbaiki kelemahan dari WEP WPA yang umum digunakan adalah WPA PSK atau Pre-Shared Key WPA ini menggunakan protokol TKIP Temporal Key Integrity Protocol dimana TKIP ini mengambil kunci utama sebagai starting point kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci yang digunakan dua kali itu WPA jadi lebih aman dibanding dibandingkan dengan WEP nah WPA 2 Wifi Protected Access 2 dikenalkan pada tahun 2006 ini juga memperbaiki dari keamanan sebelumnya yaitu WPA dengan merubah algoritma menjadi AES dan CCMP sebagai pengganti dari TKIP WPA2 dibagi menjadi dua WPA2 PSK dan WPA2 Enterprise WPA2 Enterprise ini ada konfigurasi tambahan kalau WPA2 Enterprise itu memasukkan radius server radius jadi lebih aman kemudian ada MAC filter atau MAC address jadi pengguna yang akan masuk ke jaringan dibatasi oleh MAC address nya MAC address ini harus didaftarkan terlebih dahulu pada router kalau sudah didaftarkan maka dia bisa mengakses jaringan kalau tidak terdaftar maka dia ditolak ditolak oleh router yang terakhir WPA3 ini diharapkan populer pada tahun 2019 WPA3 ini merupakan penyempurnaan dari WPA2 yang sekarang sudah rentan dengan cracking WPA3 menggunakan protokol SAE Simultaneous Authentication of Equals yaitu pembentukan kata kunci berdasarkan autentikasi password jadi ini jauh lebih aman lagi dari WPA2 tapi untuk menerapkan WPA3 itu kita harus mengganti semua perangkat dari router dari kliennya laptop dan smart mode harus diganti lagi dengan teknologi yang yang kompatibel dengan WPA3 antena merupakan alat untuk menangkap sinyal yang kemudian dikirim ke perangkat yang tersambung dengan antena tersebut fungsinya adalah mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik dan sebaliknya bisa mengubah sinyal elektromagnetik menjadi sinyal listrik karakteristik antena ada tiga yaitu pola radiasi gain dan polarisasi pola radiasi merupakan bentuk model transmisi sinyal elektromagnetik ketika didistribusikan membentuk pola plot tiga dimensi baik pada pengiriman maupun penerimaan pola ini timbul akibat irisan dua buah pola yaitu pola elevasi dan pola azimut yang dikenal dengan nama pola radiasi antena dipol nah ini pola elevasi yang ini pola azimut ketika pola elevasi dengan pola azimut beririsan maka akan membentuk pola tiga dimensi yang tadi disebut dengan pola radiasi antena dipol ini adalah pola tiga dimensinya yang kedua karakteristiknya adalah gain gain merupakan kemampuan antena dalam mengirimkan dan menangkap sinyal radio gain ini satuannya adalah decibel disingkat db semakin besar db maka semakin jauh kemungkinan jarak yang dapat ditempuh oleh sinyal yang terpancar dari antena tersebut dan yang ketiga karakteristiknya adalah polarisasi polarisasi itu adalah teknik perambatan sinyal yang dilakukan oleh antena ketika mendistribusikan sinyal kalau kita memahami polarisasi maka kita bisa mengefisiensikan transmisi sinyal tipe antena berdasarkan mode pemancaran sinyal ada dua yaitu direksional dan omnidireksional direksional direk itu berarti langsung jadi dia memancarkan sinyal langsung ke arah tertentu biasa digunakan pada koneksi point to point atau multipoint jadi kalian lihat disini koneksi point to point jadi direk direk itu langsung dari pengirim ke penerima langsung kalau di point to multipoint ini misalnya antena antena utamanya dia dia langsung ke arah kliennya jadi diarahkan langsung ke arah tertentu yaitu langsung ke arah kliennya point to point itu berarti dari titik dari satu titik ke satu titik itu point to point kalau point to multipoint itu dari satu titik ke banyak titik nah seperti ini dari yang utama ini ke tiga titik disini digambar ini ketiga titik kalau omnidireksional itu pancaranya ke semua arah atau 360 derajat membentuk lingkaran biasa digunakan untuk koneksi multiple point atau hotspot jadi kalau direksional tadi segaris lurus langsung kalau omnidireksional itu membentuk lingkaran karena pancaranya ke segala arah kita bahas jenis antena yang pertama antena grid secara fisik bentuknya seperti jaring tapi dia cakupannya hanya searah atau direksional karena dia direksional maka dia butuh antena penerima di sisi yang lainnya jadi dibutuhkan antena pemancar yang diletakkan di tempat yang lain saat antena grid diletakkan mengarah pada antena pemancar maka diperoleh sinyal yang kuat jadi misalnya ada pemancar utama jadi dia antena grid ini digunakan untuk menangkap dari antena utama tadi dan dia hanya satu arah seperti itu antena omni dia bentuknya kecil seperti tongkat ini kalau dibandingkan dengan grid omni jauh lebih luas karena dia ke segala arah atau dia omni direksional membentuk lingkaran meskipun mungkin cakupannya luas tapi jangkauannya pendek biasanya antena ini digunakan di sekolah-sekolah supermarket perkantoran yang menyediakan wifi antena yagi bentuknya mirip seperti ikan teri ini biasanya sama dengan bentuknya sama dengan antena tv bentuknya juga hampir mirip dengan grid cakupannya yang dimiliki hanya searah sama dengan grid jadi diarahkan pada antena pemancar perbedaan mencolok antara yagi dan grid terletak pada bentuk dan penggunaannya antena yagi terdiri dari tiga bagian driver reflektor dan director untuk saat ini antena yagi itu sudah jarang digunakan dalam jaringan antena sektoral antena ini mirip dengan antena omni tapi antena ini mampu menampung lima klien sekaligus di antena ini mempunyai cakupan yang tidak begitu luas namun mampu menjangkau jarak yang jauh pada umumnya antena ini dipasang secara vertikal meskipun biasanya juga ada yang memasang secara horizontal antena ini biasa digunakan oleh tower provider gsm antena wajan bolik nah ini sesuai namanya dia menggunakan menggunakan wajan untuk menangkap atau mengirim sinyal jadi ini biasanya digunakan jika tidak memiliki banyak banyak modal jadi kita bisa menggunakan wajan yang ada di rumah dengan bantuan beberapa alat jadi kita bisa menangkap sinyal atau memperkuat sinyal antena 8 kuat secara fisik antena ini tersusun dari beberapa konduktor yang dibentuk menjadi persegi yang dihubungkan melalui batang konduktor utama nah ini batang konduktor utamanya jumlah kuat yang terhubung jumlahnya memang 8 makanya namanya antena 8 kuat bentuknya bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini disini juga ada 8 kuat 1 2 3 4 5 6 7 8 oke sampai disini materi jaringan nirkabel kita yang kedua jika ada pertanyaan atau ada yang masih kurang paham silahkan ditanyakan melalui whatsapp group atau di google classroom sekian saya akhiri dulu untuk pembahasan kali ini semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati